Salam sejahtera buat kita semua, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, namo budaya. Yang kami hormati Bapak di Reskrim Umpolda Metro Jaya, beserta Kasubdit Resmob dan Kanit Resmob selaku penyidik. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari Bidhumas dan rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini izinkan kami melaksanakan press release pengungkapan kasus jambret yang viral beberapa waktu yang lalu di CFD Sudirman. Yang salah satu tersangkanya yang di depan yang menjambret itu terekam CCTV dan viral di Metos. Yang dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil diungkap oleh jajaran Subdit Resmob di Reskrim Umpolda Metro Jaya. Untuk penjelasan proses pengungkapan dan kronologis perkaranya akan dijelaskan oleh Bapak di Reskrim Umpolda. Mohon izin kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapitumas Polda Metro Jaya. Hadir bersama kita juga Kak Subdit Resmob beserta tim penyidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini kami dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 363 KUHP. Ada pun peristiwa pencurian tersebut dituangkan ke dalam melaporan polisi yang dilaporkan oleh korban yaitu saudara INB di Polsek Metro Tanah Abang, Polres Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2024. Ada pun peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 06.18 WIB. Ada pun tempat kejadian perkara tepatnya di jalanan di depan Hotel Sahid Jaya Jalan Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi daripada pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu saudara pelaku HAN dan saudara pelaku MR melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan mencari sasaran korban yang sedang menggunakan handphone di jalan. Di antaranya korban yang sedang melaksanakan olahraga pagi pada saat diberlakukan Car Free Day ataupun CFD di sekotaran Hotel Sahid Jaya. Kemudian para pelaku sambil mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor setelah menemukan sasaran yaitu masyarakat yang sedang beraktivitas khususnya di jalan maka para pelaku langsung menarik handphone yang sedang digunakan oleh korban kemudian melarikan diri. Ada pun kronologis kejadian pencurian dengan pemberatan ya ini pada tanggal 14 Juni 2024 khususnya pada hari Jumat sekitar pukul 13 ulangi 17.30 pelaku atas nama HAN mengajak saudara pelaku atas nama MR berkomunikasi melalui aplikasi Facebook untuk mengajak melakukan pencurian dengan pemberatan dengan bahasa yang tertulis di dalam kolom chat itu mau gawe atau tidak ini diartikan bahwa mau kerja atau tidak kemudian saudara MR menjawab dengan bahasa yaudah ayo kemudian pada saat itu dikarenakan cuaca hujan maka para pelaku mengurungkan niatnya itu peristiwa awalnya pada tanggal 14 Juni 2024 hari Jumat yang mana korban ini sudah mulai merencanakan untuk melakukan aksi pencurian dengan pemberatan kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.00 pelaku atas nama HAN kembali mengajak saudara pelaku MR untuk melakukan pencurian dengan berkomunikasi melalui aplikasi Facebook dengan bahasa mau gawe enggak mau kerja atau tidak maksudnya kemudian saudara MR menjawab dengan bahasa tunggu hujan berhenti aja kalau hujan berhenti kita jalan lalu saudara HAN menjawab dengan bahasa yaudah kalau mau gawe langsung ke rumah gua aja sekitar pukul 04.30 hujan mulai berhenti sehingga saudara HAN dan saudara MR berangkat dari rumah saudara HAN menggunakan sepeda motor BITS milik saudara MR menuju ke daerah Sudirman tepatnya pada saat masyarakat sedang melaksanakan aktivitas olahraga Car Free Day di sekitaran Syahid Jaya Hotel di Kelurahan Tengsing Kecamatan Tanahabang kemudian para pelaku tiba-tiba tiba di lokasi sekitar pukul 05.10 jadi berangkat dari rumah sampai di Sudirman itu diperkirakan pada pukul 05.10 selanjutnya ketika sampai di lokasi para pelaku ini melakukan keliling mengelilingi jalan Sudirman sambil mencari atau melihat melakukan orientasi untuk mencari kurban yang akan dilakukan pencurian dengan pemberatan sampai pada pukul 06.00 jadi diperkirakan 06.00 pelaku mendapati seorang kurban yang sedang berolahraga sambil memegang handphone jadi pada saat kejadian kurban sedang posisi sambil berolahraga jogging memegang handphone kemudian saudara HN berbicara dengan bahasa Pak depan tuh Pak orangnya sambil mendekati kurban dan berbicara dengan bahasa Pak tembak Pak kemudian saudara MR melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas handphone milik kurban berupa satu buah handphone merk Vivo warna hitam yang dipegang oleh kurban dengan tangan kirinya setelah berhasil kurban mendapatkan handphone milik kurban pelaku HAN dan pelaku MR selanjutnya melarikan diri itu adalah kronologis kejadian pada saat kurban mengambil handphone ulangi pada saat pelaku mengambil handphone milik kurban dan pada saat itu sempat ada warga yang mengabadikan kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut viral di media selanjutnya kami akan sampaikan kronologis pengungkapan daripada kasus ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh kurban di Polsek Tanahabang tim penyidik dari Subdit Resmob Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan yang mana setelah dilakukan olah TKP untuk mencari keterangan melakukan observasi kemudian mencari wawancara maupun alat bukti pendukung yang lainnya tim penyidik berhasil menyimpulkan daripada serangkaian informasi yang sudah didapat dan berhasil melakukan identifikasi terhadap salah satu pelaku setelah berhasil melakukan identifikasi terhadap para pelaku tim penyidik selanjutnya melakukan ataupun mendatangi rumah daripada pelaku yang mana rumah pelaku ini berada di wilayah seputar kampung tanah merah rawa badak selatan kurja jakarta utara namun informasi dari keluarga pelaku didapatkan keterangan bahwa pelaku sudah melarikan diri kemudian tim penyidik melakukan serangkaian pendalaman untuk mencari posisi daripada pelaku akhirnya tim penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri ke rumah pamannya di daerah Bekasi sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat tim penyidik berhasil mengamankan satu rong pelaku dengan inisial HAN di daerah Kampung Cangkring Desa Jaya Laksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi setelah itu pelaku kita amankan untuk dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku atas nama HAN diketahui bahwa pelaku yang satunya dengan inisial saudara MR dan atas informasi tersebut maka tim penyidik kembali mendatangi tempat tinggal pelaku di wilayah Kampung Tanah Merah Rawabadak Koja Jakarta Utara untuk melakukan pendalaman kembali terhadap keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh tim penyidik disimpulkan bahwa pelaku melarikan diri setelah dilakukan serangkaian penyelidikan lanjutan tim penyidik dari Subdit Resmob Poldera Metro Jaya berhasil mengidentifikasi bahwa pelaku ini melarikan diri ke daerah Ciawi Jawa Barat namun ketika sampai di Ciawi penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah melarikan diri kembali atau berpindah tempat kembali ke wilayah Sukabumi sehingga tim penyidik mengejar kembali ke wilayah Sukabumi yang akhirnya Alhamdulillah pada hari Senin pada saat hadulang tahun Bayangkara 1 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 pelaku atas nama MR berhasil ditangkap di daerah Terminal Baru Surende Desa Swakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mana bahwa selama proses pelarian daripada pelaku MR mereka tergabung atau ikut bergabung dengan rombongan topeng monyet yang sering mengamen keliling di wilayah Sukabumi maupun di wilayah Siawi Rekan-rekan sekalian berdasarkan hasil pendalaman terhadap pemeriksaan para tersangka tim penyidik mendapatkan informasi bahwa para pelaku baik itu pelaku atas nama HN maupun MR ini sudah melakukan perampasan sebanyak tiga kali yang pertama sebagai dasar yaitu kejadiannya di pada saat CFD kemudian yang kedua dilakukan di lampu merah Senen Jakarta Pusat pada pertengahan Mei 2024 sekitar ukur 19.30 yang mana korbannya adalah seorang laki-laki dari hasil kejahatan tersebut para pelaku berhasil merampas handphone merk OPPO Reno 11 kemudian yang kedua pelaku melakukan di daerah Karetengsin Tanahabang pada bulan Mei 2024 tanggalnya sudah lupa dilakukan pada pukul 21.30 dari hasil kejahatan tersebut para pelaku mendapatkan iphone 15 dari kegiatan yang telah dilakukan penangkapan pelaku tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah jaket warna hijau bertuliskan red move kemudian satu potong celana hitam bertuliskan bawang ceng kemudian satu buah dos handphone merk Vivo V12 satu buah handphone merk Vivo V21 kemudian satu potong celana panjang warna hitam satu buah sweater warna merah satu unit sepeda motor Honda Bit dengan plat nomor terregister B 3983 PFB saya ulang-ulang lagi dengan register B 3983 PFB Rekan-rekan sekalian ada pun identitas para pelaku kami tadi sudah sampaikan bahwa pelaku atas nama HAN yang merupakan warga kampung Tanah Merah Rawabadak Koja Jakarta Utara ini berperan sebagai joki ataupun yang mengendarai sepeda motor sedangkan pelaku atas nama MR ini berperan adalah merampas sasaran berupa handphone milik korban yang duduk di atau membonceng daripada pelaku HAN Rekan-rekan sekalian ada pun barang bukti yang berhasil disita oleh tim penyidik mungkin nanti akan kami tampilkan sekarang ada posisinya ada di depan Rekan-rekan sekalian kemudian terhadap para tersangka kami terapkan dengan pasal 363 ayat 1 huruf keempat E KUHP saya ulangi lagi bahwa para tersangka kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 huruf 4E KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih selama 7 tahun penjara mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan rilis pengungkapan kasus jamret yang terjadi di CFD pada tanggal 16 Juni 2024 yang yang beri beri kemudian kemudian Terima kasih. Terima kasih.